Baik Selamat sore teman-teman semuanya Terima kasih Atas kehadirannya menghadiri acara ini Acara ini kita buat adalah Sebagai komersi pers Kita tahu bahwa selama ini Pak Jokowi Selalu mendapat ganggu-gangguan Dan termasuk juga ada gugatan-gugatan Terhadap beliau dan keluarga Yang mana menurut kami sebenarnya Gugatan-gugatan itu tidak berdasar Tetapi karena diajukan di pengadilan Tentunya harus kita hormati Dan harus kita hadapi Kami disini Adalah tim kuasa hukum Daripada Pak Jokowi Dan juga tim kuasa hukum Mewakili Ibu Iryana Ada Pak Rifai Ada Pak Andra Ada Ibu Dame Purbah Ada Yaakub Hasibuan Ada Firman Pak Ribuan Ada Nikolai Dan ada Nurul Firdausi Kami semuanya ini tim yang ditunjuk oleh Bapak Jokowi Dan juga Ibu Iryana Mewakili beliau-beliau itu Dalam satu tiga perkara Yang ada Satu di PT UN Satu Dua di pengadilan negeri Jakarta Pusat Pertama yang ini saya beritahukan Bahwa gugatan yang di PT UN itu Itu adalah menyangkut Perkara Dimana ada tuduhan tentang Dinasti politik Putusan ini sudah Dilakukan Dibuatkan oleh PT UN Beberapa Waktu yang lalu Dan gugatan tersebut Dinyatakan tidak diterima Jadi itu satu membuktikan bahwa Sebenarnya Persoalan dinasti politik Itu sebenarnya tidak pernah terbukti Di PT UN Kedua Hari ini Tanggal 25 April Telah keluar putusan Pengadilan negeri Jakarta Pusat Sehubungan Gugatan yang ditujukan Kepada Bapak Jokowi Ada juga disana KPU Dan beberapa tergugat Nanti akan kami memberikan Gugatan tersebut juga Oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat Hari ini Dinyatakan Telah tidak diterima Ya eksepik kami dikabulkan Lakukan eksep siap sulut Dan gugatan tersebut Tidak diterima Gugatan ini adalah Gugatan yang diajukan Melalui kuasa hukumnya Yaitu Egi Sujana Dan kawan-kawan Dan gugatan itu Tidak diterima oleh Pengadilan negeri Jakarta Pusat Gugatan ini adalah Mengenai tuduhan Yang dituduhkan kepada Bapak Jokowi Tentang ijasa palsu Mengenai ijasa palsu Sudah kita ketahui bersama Sudah panjang sekali urusannya Bahkan ada orang-orang yang menuduh Beliau menggunakan ijasa palsu Hal itu adalah tidak benar Dan akhirnya Pengadilan negeri Jakarta Pusat Telah juga Menyatakan tidak menerima Gugatan yang diajukan Oleh beberapa orang Yang diwakili oleh Egi Sujana Dan gugatannya itu Dinyatakan Tidak diterima Nah terus orang aja Mengenai ini Kami perlu jelaskan Hal ini memang Tidak boleh kita biarkan Sebagai Negara hukum Coba bayangkan Pak Jokowi Ditunjuk sebagai Ditetapkan sebagai presiden Tiba-tiba ada orang lain Yang tidak ada hubungan hukum Dengan Pak Jokowi Menuduh Pak Jokowi Menggunakan ijasa palsu Tidak ada persoalan Jadi coba bayangkan Seakan-akan Anda Para wartawan Ditunjuk nanti menjadi Wali kota Ya Terpilih jadi wali kota Tiba-tiba ada orang lain Mengatakan Oh Pak wali kota itu Menggunakan ijasa palsu Padahal Tidak ada urusannya Nah kemudian Dari Pak Jokowi Dia mengatakan Itu tidak benar Tuduhanmu itu Lantas Dari pihak EG Sujana Mengatakan Kalau tidak benar Buktikan dong Ketanya Kok kami yang Memuktikan Kalau Anda Menuduh Pak Jokowi Memiliki ijasa palsu Memiliki ijasa palsu Buktikan dong Bahwa ijasa Pak Jokowi Itu palsu Kok Pak Jokowi Disuruh buktikan Ijasa palsu Atau tidak palsu Jadi kalau setiap orang ini Dibiarkan seperti ini Bayangkan Semua nanti Pejabat-pejabat di negeri ini Menteri Atau tidak akan dituduh Ijasa Pak Menteri itu Adalah palsu Lantas kalau Menteri membantah Oh tidak benar Itu palsu Lantas orang itu bilang Pak Menteri Buktikan Loh kan Tidak benar dong Asas pemutian Seperti ini Ini salah lama halnya Seperti kemarin juga Kami sampaikan Di Mahkamah Konstitusi Berisi hukum itu Adalah Actore Incumbit Probatio Itu selalu Saya katakan ini Untuk menjadi pemahaman Bagi masyarakat umum Barang siapa mendalilkan haknya Ya mendalilkan sesuatu hak Maka dia harus Membuktikan dalilnya itu Kalau anda menuduh Pak Jokowi Adalah Menggunakan surat Apa Ijasa palsu Buktikan Pak Pak Jokowi itu Menggunakan ijasa palsu Tapi sebaliknya Waktu di persidangan Kita sudah katakan Itu tidak benar Lantas Pak Egi Sujana mengatakan Buktikan dong Mana surat Ijasa palsu Apa Ijasa Nah Nah ini kan satu Pemuktian yang tidak Berdasarkan hukum Nah karena pentingnya Acara ini Apa Perkara ini Karena nuansanya kan Terus terang aja Menyebut seorang Presiden Republik Indonesia Yang sudah Apa Menjabat sekian tahun Bahkan akan berakhir Masih dituduh Menggunakan ijasa palsu Tanpa dasar Ini kan tidak Tidak baik Buat dengar hukum Terhadap yang menuduh Itu dulunya Itu juga sudah Dihukum Di pengadilan negeri Solo Sampai kepada Bambang Tri Yang namanya kan Sampai hanya ke PK ya Sampai PK Sudah dinyatakan Dia bersalah Bersalah karena Kalau tidak salah Menuduh Pak Jokowi Sebagai Orang menggunakan ijasa palsu Jadi Dari segi Pidiana pun Sudah terbukti Yang menggugak ini Telah dihukum Bambang Tri itu Telah dihukum Di pengadilan Nah sekarang Dia coba melalui Perkara Pernata Di pengadilan negeri Jakarta Pusat Ternyata juga Tidak terbukti Jadi inilah Mungkin yang Nah ada satu lagi Perkara yang Belum diputus Juga itu Gangguan terhadap Pak Jokowi Menurut kami Karena gugatan itu Diajukan terhadap Pak Jokowi Sehubungan dengan Pendetapan Gibran Sebagai Salam Presiden Nah Padahal perkara ini kan Sudah diputuskan Di Mahkamah Konstitusi Nah ini Mungkin dalam Waktu singkat ini Akan segera diputus Tapi Tiga perkara Ini Kebetulan kami Ditunji oleh Pak Jokowi Dan Ibu 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 negara Ibu Riana Sebagai kuasa hukumnya Tiga-tiga Yang kami wakili Dua sudah diputus Dan kami menang Guatan terhadap Pak Jokowi Tidak terbukti Tinggal satu lagi Kita menunggu Putusannya Jadi Penyataan sekali lagi Sekali lagi adalah Mengenai ijasa palsu Yang dituduhkan Kepada Pak Jokowi Itu adalah Tidak benar Sudah diputus Oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat Bahwa itu Tidak benar Mengenai Soal dinasi politik Sudah diputus Oleh pengadilan Tahun-tahun Negara Dan juga Itu tidak benar Semua gugatan-gugatan Tersebut Telah dinyatakan Tidak diterima Baik oleh PT UN Mampu oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat Oleh karena itu Saya himbau Kepada semua pihak Untuk Bisa menghormati hukum Dan jangan lagi Ada orang-orang Yang menuduh Adanya dinasi politik Jangan lagi ada orang-orang Yang menuduh Bahwa Pak Jokowi Tidak memiliki Ijazah palsu Semuanya itu Telah terbukti Tidak benar Itu Keterangan kami Mungkin ada Pak Niko Memuji Jadi saya Hanya menambahkan Apa yang disampaikan Oleh Prof Oto Bahwa Tuduhan Ijazah palsu Itu sudah Mempunyai Kekuatan hukum Tetap Ketika Bambang Tri Dijatuhi ponis Di pengadilan negeri Solo Kemudian Banding Waktu itu ponis 6 tahun Kemudian Banding Kemudian Kasasi Dan PK Menguatkan putusan Pengadilan negeri Solo Dengan Ponis 4 tahun Dari 6 tahun Menjadi 4 tahun Untuk Bambang Tri Nah inilah Bambang Tri Menggunakan Egi Sujana Dan kawan-kawan Kembali Mengajukan Apa yang tadi Prof Oto Sampaikan Di pengadilan negeri Jakarta Pusat Ternyata Kemarin juga Sudah Tidak diterima Jadi Apa namanya Gugatan tersebut Tidak diterima Nah untuk itu Saya minta Kepada pihak-pihak Yang Selalu Menarasikan Tentang Ijazah palsu Tentang Nepotisme Dan sebagainya Dari Pak Jokowi Saya minta Segera dihentikan Karena mempunyai Dampak dan akibat hukum Apabila Masih terus Dilakukan itu Dan semua Warga negara Sama Kedudukannya Di depan hukum Sehingga Saya minta Siapapun Pihak-pihak Yang Berusaha kembali Untuk Menyampaikan Hal-hal yang Fitnah Hal-hal yang Tidak benar Terhadap Pak Jokowi Mohon Untuk segera dihentikan Karena dampak hukum Dan akibat hukum Yang ada Bagi pihak-pihak tersebut Saya kira itu Dan saya minta Masyarakat Lebih Pekah Lebih jernih Dan Lebih waspada lagi Terhadap Berita-berita Provokatif Berita-berita yang Fitnah Terhadap Pak Jokowi Dan keluarganya Saya kira itu Dari saya Saya kembalikan kepada Prof. Oto Baik Terima kasih teman-teman Semuanya Sebagai tambahan Mungkin Agar teman-teman Bisa mengetahui Bahwa Bugatan Yang di PT UN Itu Diajukan Oleh Melalui Tim Membela Demokrasi Demokrasi Indonesia TPDI Ya Itu Penguatnya Yang di TPP Tutun Dan itu Kita menang Sedangkan Yang di Jakarta Pusat Itu adalah IG Sujana Dan kawan-kawan Ya Ada Perkaitan Dari teman-teman Semuanya Jadi Sudah Jelas ya Tiga perkara itu Sekarang dua Sudah diputus Dan sama sekali Tidak ada Yang bisa Membuktikan Tentang tuduhan Tudah mereka Jadi selama ini Kita bisa lihat Bahwa itu Hanyalah Suatu Narasi-narasi Yang disampaikan Untuk Apa Boleh dikatakan Ya Kami duga Sebenarnya Ada duga Di dalam perkara pidana Kenapa itu Dinyatakan Dihukum Karena mungkin Dituga Untuk melakukan Fiknah Atau Penceparan Nama baik Gitu kan Nah Sedangkan Di perkara ini Karena dia juga Gugatan Di pengadilan Tentunya Kita buktikan Sebaliknya Itu saja Mungkin Yang bisa Sampaikan Nah Satu Satu lagi Perkaranya itu Adalah Perkara Yang diajukan Oleh Pak Silahkan Oke Jadi ada Tiga Gugatan Dua Dipen Jakarta Pusat Satu Di Petun Jakarta Yang di Petun Jakarta Itu Pengajuannya Dilakukan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia Jilid Satu Itu Petrus Ristinus Dan Kawan-kawan Yang di Gugat Di antaranya Pak Jokowi Lebih kurang Yang dibahas Terkait Dinasti Politik Sudah Diputus oleh Petun Jakarta Beberapa Bulan Lalu Dinyatakan Tidak Diterima Lalu Perkara Yang kedua Itu Diajukan Di Pembelian Jakarta Pusat Oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia Jilid Dua Itu Diajukan Oleh Mas Patra Wijaya Dan Kawan-kawan Patra Zena Di Jakarta Pusat Dan Ini Masih Berjalan Kita Juga Mengajukan Eksepsi Absolut Tapi Masih Menunggu Keputusan Seperti Apa Lalu Perkara Ketiga Diajukan Oleh Egi Sujana Dan Kawan-kawan Ini Mewakili Pak Egi Ini Mewakili Bambang Teri Dan Kawan-kawan Itu Terkait Ijazah Palsu Inilah Yang Baru Dikutus Hari Ini Dan Dinyatakan Bahwa PN Jakarta Pusat Tidak Beronang Atau Tidak Menerima Perkara Itu Karena Eksepsi Absolut Yang Menarik Digugat Tanya Bambang Dari Ini Petitum Mungkin Biar Teman-teman Tahu Tuntutannya Adalah Satu Memerintahkan Pak Jokowi Untuk Menunjukkan Ijazah Aslinya Jika Tidak Tidak Bisa Maka Tidak Asah Pengangkatan Sebagai Presiden Sejak Tahun 2014 Kedua Tuntutannya Adalah Agar Pengugat Atau Terpidana Dinyatakan Tidak Bersalah Yang Ketiga Agar Pak Jokowi Membayarkan Gerugi 10 Triliun Yang Keempat Meminta Pemerintah Bayarkan Gerugi 10 Triliun Juga Jadi 2 Kalian 10 Triliun Lalu Menuntut Pak Jokowi Minta Maaf Dan Mengakui Kesalahannya Pada Rakyat Di Media Masa Dan Terakhir Meminta MPR Untuk Bersidang Dan Memastikan Tidak Presiden Menggunakan Ejasa Pasuk Jadi Inilah Petitumnya Tapi Ini Semua Tidak Masuk Ke Pekara Karena Sudah Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Demikian Selamat sore Pak Oto Dan Teman Teman Saya Putu Dari Kompas TV Penegasan Aja Tadi Kan Sempat Disampaikan Bahwa Mengimbau Jangan Ada Lagi Fitnah Fitnah Kepada Pak Jokowi Ataupun Keluarga Pak Jokowi Apakah Dari Tiga Perkara Yang Dua Sudah Diputus Dan Satu Sudah Menunggu Putusan Ini Akan Ada Langkah Hukum Dari Tim Hukum Pak Jokowi Misalnya Mengugat Pihak-pihak Yang Mengajukan Atau Misalnya Sudah Ada Mungkin Nama-nama Yang Dicatat Memang Jadi Terhadap Yang Pertama Itu Bambang Tri Itu Kan Dulu Dia Membuat Fitnah Fitnah Seperti Itu Di Media Dan Akhirnya Bambang Tri Bukan Oleh Pak Jokowi Yang Melaporkan Ada Pihak Tain Akhirnya Bambang Tri Ini Terlalu Dihukum Penjara Dan Dikuatkan Oleh Makam Agung Dan Di Bersalah Jadi Coba Bayangkan Dia Sudah Dinyatakan Bersalah Itu Kan Menggambarkan Bahwa Tuduhan Kepada Pak Jokowi Itu Kan Tidak Benar Tetapi Terjadi Sudah Tidak Benar Malah Ada Lagi Gugatan Untuk Menyatakan Bahwa Pak Jokowi Itu Menggunakan Ijazah Palsu Ya Seperti Tadi Yang Dibaca Malah Diminta Lagi Gugatan Ganti Rugi Dan Sebagainya Sudah Dihukum Penjara Ada Lagi Pihak tertutu Dia mengugat Lagi Nah Kalau Tadi Ada Pertanyaan Lantas Bagaimana Kok Sudah Tiga Ada Gugatan Dua Sudah Diputus Dua Dua Tidak Terbukti Pak Jokowi Ini Pertanyaan Tadi Mau Langkah Hukum Apa Yang Kami Tahu Pak Jokowi Tidak Pernah Mengatakan Mau Melaporkan Siapa Siapa Dalam Habis Belia Itu Sungguh Berjiwa Besar Dihina Dicemarkan Dabaiknya Dicacimaki Gak Pernah Mau Melaporkan Seperti Itulah Terus Terang Kami Merasa Terharu Betul Melihat Pak Jokowi Kadang Kadang Kita Berdiskusi Ini Kok Kalau Dibiarkan Nanti Terus Menerus Gak Kapok Tapi Pak Jokowi Selalu Mengamaskan Sudah Gak Apa Dia Relak Dicacimaki Yang Penting Negara Ini Baik Jadi Tidak Ada pun Satu Pesan Sampai Sekarang Ini Sampai Sekarang Ini Saya Gak Tau Besok Tapi Sampai Sekarang Ini Kepada Kami Untuk Mengatakan Gugat Balik Lapor Balik Orang Itu Gak Ada Nah Itulah Kehebatan Daripada Pak Jokowi Terang Terang Kan Kali Sudah Di Kontes Dicoba Melalui Media Masa Gak Berhasil Dicoba Melalui Pengadilan Gak Berhasil Jadi Saya Kira Atutlah Kita Harus Mengikuti Jajah Pak Jokowi Bahwa Dia Tidak Membuat Suasara Menjadi Keruh Yang Penting Sudah Diberikan Kesempatan Seluas Luasnya Kalau Anda Tidak Yakin Juga Di Pengadilan Ternyata Mereka Tidak Berhasil Juga Jadi Itu Jawaban Kami Ada Ada Lagi Yang Lain Saya Kira Mungkin Cukup Jadi Yang Penting Kita Pesan Yang Ingin Sampaikan Itu Pertama Pak Jokowi Tidak Ada Keinginan Untuk Melaporkan Siapapun Melapor Balik Tidak Ada Kedua Tidak Jangan Sampai Ada Lagi Menuduh Pak Jokowi Melakukan Politik Dinasti Karena Ternyata Itu Sudah Diputus Oleh Tidak Ada Buktinya Jangan Ada Lagi Yang Menuduh Pak Jokowi Tidak Memiliki Ijazah Palsu Karena Sudah Diputus Oleh Pengadilan Negeri Jangan Pusat Bahwa Itu Tidak Benar Jadi Saya Kira Semuanya Game Is Over Sudah Selesai Semuanya Ya Terima kasih Jadi Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Semua Pihak Yang Ada Juga KPU Juga Jadi Pihak Ada Juga Yang Prabowo Jadi Pihak Di Perkara Itu Ada Kementerian Kementerian Keuang Apa Kementerian Kementerian Yang Menjadi Pihak Nah Terima kasih Mereka Semua Dan Terima kasih Kepada Pengadilan TUN Pengadilan Jakarta Pusat Yang Telah Memutus Perkara Ini Secara Adil Dan Fair Terima Kasih Ya Terima kasih